Ya Tribuners, kembali di sore hari ini, tanggal hari Rabu 15 Juni tahun 2022, kami kembali melaporkan terkait dengan situasi kondisi arus lalu lintas dan juga situasi terkini yang ada di wilayah tempat kami meliput. Dan perlu kami laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di Kecamatan Tilamuta ataupun di ruas Jalan Trans Sulawesi yang tidak jauh dari Rumah Sakit Tani dan Nelayan dan juga ada SPBU. Saat ini Tribuners sedang terjadi antrian panjang kendaraan truk ya, kendaraan truk yang mengantri bahan bakar jenis solar. Dan ini cukup menarik karena antrian ini cukup panjang ya Tribuners, cukup panjang dan juga sedikit memakan badan jalan. Sehingganya bagi kendaraan yang akan melintas dari arah kota Gorontalo, itu hanya menyisakan satu jalur saja. Karena untuk jalur lainnya itu sudah digunakan untuk antrian bagi kendaraan jenis truk yang mengantri bahan bakar jenis solar. Ya, jadi nampak puluhan kendaraan truk sedang diparkir mengantri bahan bakar jenis solar. Dan mereka mengantri di SPBU Tilamuta ya Tribuners. Jadi ini situasi terkini. Dan selain truk-truk yang ada di jalur ini, kami juga tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan lainnya. Itu yang diparkir tidak jauh dari tempat ini ataupun sudah berada di dekat lokasi SPBU. Ya, kurang lebih ada beberapa kendaraan truk dan juga ada mobil bis yang kami pantau tadi. Dan yang paling banyak itu adalah kendaraan di ruas dua jalur. Dua jalur yang ada di desa Hungayonaa ini. Dimana di sini memang antrian cukup panjang. Dan antrian ini juga Tribuners sekali lagi menggunakan satu jalur di ruas jalan ini. Sehingganya untuk akses transportasi dari arah kota Gorontalo menuju ke Bolemo ataupun Pohwato. Itu hanya bisa menggunakan satu jalur saja. Karena satu jalur lainnya itu sudah digunakan untuk parkiran bagi truk-truk yang mengantri bahan bakar jenis solar. Ya. Dan selain itu Tribuners dapat kami laporkan juga bahwa untuk akses ataupun kondisi lalu lintas di tempat ini terpantau aman lancar. Baik dari arah Marisa, Kabupaten Pohwato menuju ke kota Gorontalo yang saat ini bisa disaksikan oleh Tribuners dari layar handphone. Bahwa untuk akses transportasi terpantau lancar dan juga dari arah kota Gorontalo. Ya memang juga sama terpantau lancar. Begitu juga dari jalur lama. Ya jalur lama yang merupakan akses jalur transportasi yang dulu. Itu juga terpantau malah terlihat sepi dari aktivitas lalu-lalem kendaraan. Inilah Tribuners yang dapat kami laporkan saat ini. Terkait dengan situasi terkini arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Bolemo. Tepatnya di ruas Jalan Trans Sulawesi di Desa Hunga Ena'a pada siang hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!